Halo teman-teman, Sahal Muzamil disini membawa satu lagi buku keren untuk kita review. Kali ini adalah sebuah buku yang ditulis oleh mantan jurnalis kelahiran Lebanon bernama Amin Maluf dengan judul In the Name of Identity. Terbit pertama kali dalam bahasa Perancis di tahun 1996, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris 4 tahun setelahnya, dan belakangan ke dalam bahasa Indonesia, buku ini belum juga kehilangan relevansinya untuk terus dibaca. Dalam pengertian tertentu, Amin Maluf, sang penulis, tentunya tidak berharap demikian, karena buku yang ditulisnya ini merupakan bentuk kekhawatiran aktual akan zaman ketika buku ini ditulis, yang berarti zaman pada 25 tahun silam. Dan ketika hari ini In the Name of Identity masih terasa relevan, bahkan aktual, itu menandakan bahwa problem kuno yang sama belum juga terselesaikan. Identitas, tema sentral dalam buku ini, adalah sesuatu yang dalam pengamatan Maluf, seolah-olah telah dipahami oleh semua orang. Padahal, kebanyakan dari mereka, justru melekatkan pemaknaan yang sempit terhadap kata ini, dan sebagai akibatnya, kerap kali mereka menuai kengerian yang tak terbayang dapat dilakukan oleh sesama manusia. Pemaknaan sempit itu, mula-mula adalah menganggap, baik secara sadar maupun tanpa sadar, identitas sebagai suatu pertalian tunggal dan esensial. Kebenarannya, justru berkebalikan. Identitas adalah ramuan dari banyak faktor yang membentuk pribadi setiap orang, yang secara akumulatif menjadikannya unik satu dengan yang lain. Sementara itu, harap digarisbawahi, manakala faktor-faktor pembentuk identitas tersebut diuraikan, Kita selalu dapat menemukan sesuatu yang berbeda dari sekutu kita, dan sebaliknya, yang sama bahkan dari musuh bebuyutan turun-temurun kita. Pertanyaannya tinggal, apa yang membuat sekelompok orang pada satu waktu menonjolkan hanya satu faktor saja dari identitasnya? Bagi maluf pertanyaan ini tidaklah mungkin dapat dijawab secara sederhana, atau dicarikan jawabannya hanya dari satu pihak saja. Dari si fanatik, fundamentalis, atau dengan istilah apapun mereka disebut. Sebaliknya, menjawab pertanyaan ini membutuhkan usaha yang lebih saksama, dalam ketenangan, lepas dari segala bentuk sentimen, stereotip, dan faktor bias lainnya. Dalam cara itu, maluf memberi kita jawaban pembuka, yakni apa yang bisa kita pahami sebagai perasaan terancam. Entah perasaan itu berdasar atau tidak, alias sekedar provokasi demagog, ia selalu ada di balik faktor identitas yang ditonjolkan. Paling sedikit itu termanifestasi dalam usaha berlebihan untuk tampil berbeda, untuk mengkontraskan diri. Paling ekstrim, penumpasan terhadap mereka yang dituding mengancam dapat terlihat sebagai satu-satunya jalan, sebagai harga yang memang harus dibayar. Capture orang luar boleh jadi ikut menyumbang dalam eskalasi manifestasi ini, yaitu dengan sinis atau bahkan mengalienasi mereka yang menunjukkan gelagat terancam. Tak perlu dikatakan lagi, sikap itu justru mengkonfirmasi perasaan tersebut. Maluf menghidupkan abstraksinya ini terutama dengan mengulas pembelahan yang terjadi di antara dunia timur dan barat. Menurutnya, melabel dunia timur dengan dominasi islamnya sebagai anti-modernisme, regresif, fanatik dan intoleran, sementara barat dengan dominasi kristen sebagai kebalikannya, yang mana keadaan ini telah dan akan berlangsung sepanjang masa, adalah satu bentuk labeling yang bukan saja tidak adil, tetapi juga menjadikan dunia tidak terpahami. Sejarah mencatat bahwa ketika masing-masing kutub ini mengawali semuanya, adalah dunia timur dengan dominasi islamnya lah yang justru mampu menerima beragam keyakinan dalam kehidupan bersama. Sebaliknya, dunia barat dengan dominasi kristen justru membawa semangat untuk menciptakan keseragaman. Apakah itu menunjukkan wajah asli dari masing-masing doktrin? Tentu bukan itu yang hendak disampaikan maluf. Poinnya adalah, setiap doktrin sampai derajat tertentu memang dapat melahirkan keganasan. Bahkan sekulerisme sekalipun tidak steril dari potensi ini. Apa yang terjadi di Rusia di bawah kepemimpinan Stalin misalnya, dapat memberitahu kita banyak terkait hal tersebut. Lantas, apa yang membuat dunia timur dengan dominasi islamnya, dan dunia barat dengan dominasi kristennya seolah bertukar mentalitas di dalam perkembangan. Maluf menyayangkan, orang kerap kali memperhatikan pengaruh suatu doktrin terhadap masyarakat, namun jarang melakukan yang sebaliknya, memperhatikan pengaruh masyarakat terhadap suatu doktrin. Padahal, yang disebut belakangan itulah yang menyediakan jawaban untuk pertanyaan terakhir kita. Tentang pertukaran mentalitas tersebut, satu hal yang pasti bagi barat adalah, ini bukan buah dari doktrin kristen. Sejujurnya, pertukaran mentalitas itu malahan terjadi setelah doktrin kristen terus mengalami desakan. Sehingga kekakuan-kekakuan yang menjadi bagiannya, tak dapat lagi dipaksakan. Sejak itulah kita mengenal periode di dalam sejarah yang dinamakan Renaissance, Aufklärung, dan seterusnya. Pada periode yang sama, apa kiranya yang terjadi di dunia timur? Seperti kita ketahui, sejarah bekerja dalam alur yang berbeda di dua belahan dunia ini. Maluf menyebut, dalam periode penting tersebut, di mana secara teknis peradaban apapun siap dibawa ke seluruh dunia, timur justru mengalami stagnansi. Banyak faktor dapat diajukan untuk menjelaskan kondisi tersebut, termasuk sekedar kebetulan di dalam sejarah. Tetapi, doktrin Islam jelas bukan salah satunya. Anyway, ini menjelaskan pada kita konteks awal dari perasaan terancam yang kerap mendasari aksi atas nama identitas orang-orang dari dunia timur. Modernisasi kemudian terasa sebagai westernisasi yang melunturkan budaya asli mereka. Namun, harap digarisbawahi, resistensi toh bukan satu-satunya reaksi dalam hal ini. Bahkan sebenarnya, itu adalah reaksi yang minor selama rentang waktu cukup panjang dalam sejarah. Dan baru menunjukkan signifikansinya tidak lebih dalam satu abad belakangan. Sebelum itu, reaksi perseptif terhadap modernisasi ala barat justru adalah yang lebih kuat. Dua pioner yang Maluf sebutkan untuk hal ini adalah pertama Muhammad Ali Pasha dari Mesir yang pada awal abad ke-19 terang-terangan hendak menjiplak barat. Dan kedua adalah Gamal Abdul Nasir yang juga dari Mesir namun berkuasa pada awal abad ke-20. Apa yang perlu kita ketahui kemudian adalah secara ironis, usaha kedua tokoh ini untuk memodernisasi timur menemui kegagalan. Yang mana kegagalan itu diakibatkan oleh salah satunya campur tangan barat sendiri. Terutama berlaku untuk kegagalan Muhammad Ali Pasha. Maluf menyebutkan bahwa Inggris setidaknya dalam perjalanan menuju India dan Afrika lebih suka melewati kekaisaran Ottoman yang rapuh daripada harus melewati Mesir yang kuat. Ia menyebut hal ini sebagai perimbangan kekuasaan yang sebetulnya tak asing lagi di dalam sejarah. Namun terkait nema identitas, secara paradoks ini semakin menyemarakan resistensi sebagai wujud lain untuk bereaksi terhadap modernisasi ala barat. Fundamentalisme keagamaan kian mendapatkan momentumnya. Maluf memang mengulas cukup banyak tentang dunia timur dalam buku ini. Tetapi sebenarnya dia juga mengutip dari tempat-tempat lain dan dengan itu menunjukkan universalitas analisisnya. Di Eropa misalnya, ia menceritakan bagaimana orang Perancis di penghujung abad 20 menjadi kurang antusias terhadap globalisasi oleh karena persoalan bahasa. Perancis yang punya ambisi untuk menduniakan bahasa mereka sebenarnya sedikit merasa terancam karena perkembangan pesat bahasa Inggris. Menurut Maluf, yang ketika ia mengutarakan ini Uni Eropa baru mulai dilintis, persoalan-persoalan semacam itu tidak boleh diabaikan begitu saja jika persatuan benua tersebut masih dicita-citakan. Tampaknya bukan tanpa alasan Maluf menceritakan kegerisan Perancis tersebut. Secara pribadi, ia memang juga memiliki concern terhadap persoalan bahasa. Untuk setiap orang misalnya, ia menganjurkan agar menguasai sekurangnya tiga bahasa, yaitu bahasa tanah air, bahasa Inggris, yang memang nyata dibutuhkan di bergaulan internasional, dan satu bahasa lain yang setiap orang bebas memilihnya. Ia meyakini bahwa kapasitas ini akan membantu menjembatani keragaman antarumat manusia, dan dengan begitu dapat membantu mewujudkan kemanusiaan sebagai basis identitas yang utama. Tetapi tentu, meski kita masuk dari concern ma'luf akan bahasa, itu bukan satu-satunya tawaran ma'luf untuk mengurai persoalan identitas yang mematikan. Ia sendiri menerangkan bahwa kelompok-kelompok dengan bahasa yang sama tetap dapat saling membunuh. Karena itu, sementara kemampuan menggunakan minimal tiga bahasa diharapkan dari tiap individu, ia juga mengharapkan sesuatu yang lebih sistemik, yang hanya bisa diharapkan datang dari kekuasaan. Yaitu, agar demokrasi diarahkan untuk tetap merepresentasikan keberagaman. Agar demokrasi tidak sekedar melejitimasi kehendak mayoritas yang kadangkala bersifatiran, dan agar setiap orang mampu melihat dirinya di dalam demokrasi. bagi Maluf, di tengah zaman yang perubahan menjadi kian cepatnya, kemampuan untuk terus mengidentifikasi diri dengan kemajuan peradaban menjadi jauh lebih penting ketimbang sebelum-sebelumnya. Nah, kurang lebih begitulah review gue untuk In The Name of Identity karya Amin Maluf. Untuk lebih lengkapnya, gue saranin kalian baca langsung buku ini, karena emang bagus banget, walaupun temanya cukup serius, tapi Maluf bisa membawakannya dengan cara yang sangat tidak mencemukan. So, gue akhiri video kali ini, sampai jumpa di review berikutnya. Bye!